Illa ku'udu tashyahudil awsat Kecuali duduk tashyahud awal, nah itu bukan rukun Ya, wal istirahat, begitu juga duduk istirahat, duduk ancang-ancang Mau berdiri menuju rukat kedua, atau mau berdiri menuju rukat keempat Kan ada duduk ancang-ancang tuh, itu juga bukan rukun Najamah rahmani wa rahimah kumullah, alimah masyaukani disini Menjelaskan pengecualian duduk tashyahud awal, itu bukan rukun Ya, sehingga kalau ada orang karena lupa, dia gak duduk tashyahud awal Ya, maka sah shalatnya Cukup dia ganti dengan apa? Tashyahud sahwi saja Kalau seandainya rukun, maka konsekuensinya harus seperti tadi Ya, mulho, dibuang Yang seharusnya sekarang rokaat ketiga, balik lagi jadi rokaat ke kedua Gitu ya, nanti duduk tashyahud Itu kalau seandainya rukun Tapi ternyata tashyahud awal itu bukan rukun Dalilnya adalah hadith Abdullah bin Muhaynah Dari Abdullah bin Muhaynah Radhiallahu anhu Bahwa Nabi SAW pernah salat zuhur Zuhur kan empat rokaat Di dua rokaat pertama harusnya duduk tashyahud awal Nah, ini beliau lupa Ini menunjukkan beliau juga manusia Ya, buktinya mengalami lupa Dan lupanya Nabi, ada hikmahnya Sehingga kita mengetahui Sujud sahwi Ya, sujud sahwi Kemudian Kita baca hadithnya Nabi SAW Pas di rokaat kedua Beliau berdiri Tidak duduk Kan harusnya Duduk Tashyahud awal Ya Tapi Di akhir salat Beliau Sebelum salam Ketika tashyahud akhir Rahyat akhir Kami nunggu beliau akan salam Ternyata beliau malah Sujud Sujud sahwi Sujud sahwinya sebelum salam Dua kali sujud Kemudian setelah itu Setelah melakukan sujud sahwi Beliau salam Menyelesaikan salatnya Ya Ini dalilnya Kalau tashyahud awal itu bukan hukum Ya, kalau hukum Maka Tidak cukup diganti dengan sujud sahwi Gitu ya Nah Jadi apa hukumnya? Wajib Wajib itu maksudnya Kalau ditinggalkan Berdosa Kalau sengaja ya Sengaja meninggalkannya Ya Tapi kalau Karena lupa Ya cukup diganti dengan sujud Sahwi Ya Tidak Tidak Tidak